Intro Striker daerah asal Kediri, Muhammad Hanafi, siap jadi ancaman di musim depan. Muhammad Hanafi, merupakan mantan kapten Persedikap yang bergabung dengan Persik Kediri, kini berpotensi membahayakan tim di Liga 1 musim depan. Seperti diketahui, sosok M Hanafi merupakan pemain yang cukup menyita perhatian, bagi pecinta sepak bola nasional. Hal ini tak terlepas usai M Hanafi sukses mencetak 4 gol, dari 12 pertandingan yang dilakoni bersama Persik Kediri. Kemampuan sang striker cukup mengejutkan, karena sebelumnya, sang pemain diketahui berangkat dari klub Liga 3 yakni Persedikap, sebelum paru musim bergabung Persik Kediri. Pada musim lalu, Hanafi mampu menjawab kepercayaan yang diberikan pelatih Persik saat itu, yakni Divaldo Alvis. Kemampuannya sebagai pemain supersub, sukses membawa Persik Kediri meraih poin demi poin. Seperti yang tercatat, bakat Mohamad Hanafi mulai terlihat pada laga pekan ke-26. Kala itu, Hanafi mampu mencatatkan 2 gol kemenangan Persik atas Rans Nusantara, sekaligus dengan skor telak 5-1. Selain mencatatkan 2 gol peramuk Rans Nusantara, M Hanafi juga mampu mencatatkan 2 gol pembunuh, pada 2 tim pesaing PSM Makassar dalam perburuan gelar juara, yakni Persib Bandung dan Persija Jakarta. Striker lokal kelahiran Kediri ini, juga mampu mencatatkan 1 gol kemenangan Persik Kediri atas Persib Bandung, dengan skor 2-0. Kemenangan itu terasa spesial, mengingat tim Macan Putih catatkan saat bertandang ke markas Persib Bandung. Tak berhenti sampai di situ, Hanafi lagi-lagi menggemparkan sepak bola Indonesia, dengan mampu mencatatkan namanya di papan skor kalah bersuat tim besar lainnya, yakni Persija Jakarta. Dalam laga tersebut, Hanafi mampu mencatatkan gol pengunci kemenangan di menit ke-75. Kekalahan itu membuat Persib Bandung dan Persija Jakarta semakin tertinggal, dalam perburuan gelar juara. Selain itu, berkat 2 gol Hanafi yang diberikan, Persik Kediri sukses memperpanjang rekor, dengan 5 kali kemenangan beruntun di Liga 1. Seperti diketahui, kontrak M. Hanafi di Persik Kediri telah diperpanjang, yaitu hingga tahun 2025. Perpanjangan kontraknya diberikan manajemen Persik Kediri, karena sang pemain dinilai tampil mengesankan, pada sepanjang putaran kedua musim lalu. Dengan demikian, pemain asli Kediri berusia 25 tahun ini, juga dipastikan akan terus membela tim macan putih hingga 3 musim ke depan. Pelatih Persik Kediri saat itu, yakni Divaldo Alvis, mengaku senang dengan kesepakatan ini, dan menyebut sosok Hanafi sebagai salah satu aset yang berharga. Menurutnya, selama ini pihaknya berusaha untuk terus memproteksi M. Hanafi, agar bisa terus mengembangkan kemampuannya, agar mampu menjadi pemain paling berkontribusi bagi Persik Kediri. Selain itu, Divaldo Alvis juga menyebutkan, bahwa pemain jebolan persedikap Kediri ini, terus menunjukkan perkembangan kemampuan yang signifikan. Untuk di musim depan, sosok M. Hanafi tampaknya harus menarik perhatian dari sang pelatih, yakni Marcelo Rosbide. Dengan kedatangan pelatih baru, M. Hanafi diyakini tak akan merasa kesulitan, dengan gaya penguasaan bola yang akan diterapkan pelatih asal Brazil itu. Dengan teknik kecepatan tinggi yang dimilikinya, pemain asli Kediri ini diharapkan mampu menjadi backup bagi Pedro Paulo, maupun menjadi pesaing utamanya. Untuk di posisi striker Persik Kediri, diyakini bakal terjadi persaingan yang begitu sengit. Maklum saja, selain Pedro dan Hanafi, masih ada sosok Flavio Silva yang bisa diandalkan. Selain itu, striker muda seperti Sutan Ziko dan Raya Irvanza, juga tidak bisa diremehkan. Pemain seperti Hanafi, merupakan pemain yang dirindukan oleh Persik Mania. Maklum saja, setelah era Budi Sudarsono, Persik Kediri hampir tak memiliki striker lokal, yang setara dengan musikan. Hanafi diharapkan mampu membawa marwah Persik Kediri lagi, sebagaimana tim macan putih merupakan salah satu tim yang ditakuti, pada era 2000-an. Menarik kita tunggu, bagaimana karir M. Hanafi di musim depan, maupun musim-musim seterusnya bagi Persik Kediri.